Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi kuliah TA 4213 Mineragrafi kita akan lanjutkan materi tentang kuarsa Kuarsa mempunyai rumus kimia, SCO2 Sistem kristal dari kuarsa sangat bergantung dari kondisinya ketika dia terbentuk pada pressure dan temperature yang rendah maka akan terbentuk yang disebut sebagai alpha quartz yang mempunyai sistem kristal trigonal sedangkan pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi maka akan terbentuk beta quartz yang mempunyai sistem kristal heksagonal Habit dari kuarsa, umumnya prismatik, heksagonal kadang-kadang muncul striated facet kemudian kadang-kadang kuarsa bergerombol dan keruh dan bidang kembar dari kuarsa umum dijumpai belahannya jarang jelas kemudian umumnya kuarsa itu tidak berwarna pada pengamatan sayap yang tipis dan warna interferensinya cenderung obde 1 dan kembar dari kuarsa seperti yang disampaikan tadi umum dijumpai karena sistem kristalnya adalah trigonal maka tanda optisnya adalah uniaksial dimana uniaksialnya adalah positif indeks refraksi dari kuarsa adalah 1,5 1,544 pada arah omega dan 1,553 pada arah epsilon dan ini cenderung mirip dengan kaca preparat kemudian fitur dari kuarsa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi yaitu uniaksial positif reliefnya rendah serta birefringensi yang rendah pada slide ini kita akan melihat video dari kuarsa dimana ini adalah kuarsa ketika diputar pada pengamatan Nikol Sejajar kita tidak bisa menjumpai adanya pedeproisme kemudian ketika kita mengamati kuarsa pada Nikol Silang kita akan menjumpai adanya perubahan warna mulai dari terang kemudian gelap sempurna kemudian kembali lagi ke terang sedangkan yang ada di rekan-rekan ini ini adalah preparat sehingga kita bisa tahu bahwa di sini kuarsanya mineral batuan ini nampak mempunyai banyak rekahan jadi ini adalah kuarsa yang mempunyai warna interferensi yang rendah di order 1 sekarang kita akan melihat sehatan tipis dari kuarsa pada pengamatan Nikol Sejajar dan Nikol Silang pada pengamatan Nikol Sejajar kita tidak menjumpai adanya perubahan warna pada kuarsa ketika meja diputar kemudian relief dari kuarsa sederung rendah sekarang kita akan lihat pada pengamatan Nikol Silang warna dari kuarsa akan bervariasi mulai dari gelap sempurna kemudian terang sempurna ketika meja di mikroskop diputar 45 derajat hal ini mengindikasikan bahwa kuarsa mempunyai warna interferensi order 1 dan ini adalah warna khas yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi apakah sehatan tipis sudah mempunyai ketebalan yang pas atau belum ketika warna kuarsa masih berwarna kekuningan berarti sehatan tipis tersebut masih mempunyai ketebalan lebih dari 30 mikron dan sehatan tersebut perlu dipreparasi lebih lanjut sehingga didapatkan ketebalan yang optimal yaitu 30 mikrometer terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh